Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel youtube Fastech TV Bersama saya Anto Chief Mechanic dari Fastech Jogja Kali ini kita dapat order untuk modifikasi mesin Honda PCX150 Pemilik motor menghendaki untuk diproses pour up menjadi 180 cc Ini sudah kita lakukan pembongkaran Serta kita data ukuran spek standarnya Oke, mari kita proses pengerjaan yang berikutnya Oke, di tahap ini kita akan memproses untuk porting cylinder head PCX150 Yang sebelumnya kita sudah melakukan proses bubut Ukuran diameter kubahnya Ini ya, jadi diameter standarnya Untuk piston PCX150 adalah 57,27 mm Kemudian kita akan merubah diameter piston menjadi 63 mm Jadi, buruk 180 cc Ini sudah kita proses untuk bubut di kubah headnya Ya, mari kita proses untuk pemortingannya Untuk proses porting intakenya Berhubung konsumen kita menghendaki untuk tetap menggunakan diameter klep standarnya Jadi, kita akan proses dengan membesarkan 1 mm dari diameter standarnya Sebelum proses porting, jangan lupa kita kenakan kacamata Serta masker Supaya kita tidak menghirup debu atau kotoran bekas proses porting Kita lumasi dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah lubang intake selesai kita proses Langkah berikutnya, kita akan memproses untuk lubang exhaustnya Untuk lubang exhaustnya, saya rasa sudah cukup diameternya Jadi, nanti saya tidak akan membesar diameter setting di exhaustnya Cuma, saya akan menghaluskan saja Yang kita besarkan yaitu di sisi bawah Lubang exhaust yang bersinggungan dengan leher knalpot Kita akan membesarkan setengah mili saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian, untuk proses berikutnya Kita akan melakukan porting di intake manifold Secara ukuran yang di sisi depan yang dapat throttle body sudah cukup Jadi nanti kita tinggal merapikan dan menghaluskan saja Untuk di sisi bawah yang menempel headnya Lubang akan kita besarkan dari ukuran standarnya Kurang lebih sekitar 2 mili Terima kasih telah menonton Head yang sudah selesai kita porting tadi Kemudian kita proses membentuk sudut-sudut di area seating clap Supaya arah dan kecepatan aliran bahan bakar bercampur udara Lebih sempurna memasuki ruang bakar Alat yang kita gunakan yaitu cutter valve Setelah sudut di area seating clap selesai kita kerjakan Kemudian clap kita skir supaya tidak bocor Terima kasih telah menonton Kemudian kita melakukan pengukuran volume ruang bakar Untuk memastikan perbandingan kompresi sudah sesuai dengan bahan bakar yang akan kita gunakan Motor ini nanti akan menggunakan bahan bakar pertama Maka perbandingan kompresi kita buat 10,8 banding 1 Untuk mengetahui berapa volume ruang bakar tadi Kita menggunakan cairan yang kita masukkan lewat lubang busi Dengan menggunakan alat ukur yang namanya buret Terima kasih telah menonton Kemudian yang terakhir kita menggunakan kenal pot dengan merek sijiro dengan bahan stainless Seperti permintaan memilih motor beliau menginginkan untuk suaranya agar tidak terlalu bising Untuk itu kita mengkonsep kenal pot ini agar suara tidak terlalu bising Tetapi secara power tetap bisa maksimal Terima kasih telah menonton! Ya demikianlah tadi proses pengerjaan mesin Honda PCX 150 Burab menjadi 180 cc Tunggu video-video kami selanjutnya Salam dari Fastek Jogja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh